Sementara itu, Pemirsa Bawaslu dibantu Pol PP Sumedang, Jawa Barat bersama dengan TRI PORI membongkar baliho besar klaim kebenangan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Sandi di Jalan Cikudajat, Ilangor, Kabupaten Sumedang, Kamis Petang. Dalam pembongkaran tersebut, sempat ada pertengkaran dari warga setempat. Maksud kami pertentangan dari warga setempat. Namun dengan penjelasan Bawaslu, Bawaslu akhirnya tetap diturunkan. Bawaslu Kabupaten Sumedang dibantu Satpol PP membongkar baliho ukuran besar bertuliskan ucapan klaim kemenangan Prabowo-Sandi yang terpasang di sisi Jalan Raya Cikudajat, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis Petang. Dengan pengamanan PHK Polisian Porles Sumedang dan Kodim 0610 Sumedang, aparat Pol PP pun menurunkan baliho tersebut. Sempat ada pertentangan dari warga setempat yang menanyakan alasan pembongkaran baliho tersebut. Namun setelah diberikan penjelasan, akhirnya baliho pun diturunkan. Menurut pihak Bawaslu Sumedang, Bawaslu yang dipasang melanggar Undang-Undang Pemilu. Bawaslu melarang pihak manapun mendeklarasikan kemenangan sebelum keputusan resmi dari KPU Pusat. Persatah Pemilu tidak melakukan deklarasi kemenangan. Sebelum ditetapkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga, Persatah Pemilu tidak melaksanakan kegiatan perayaan kemenangan sebelum ditetapkan hasil pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ini di poin keempat, bahwasannya persatah Pemilu tidak melakukan pemasangan alat praga yang mengandung materi kemenangan sebelum ditetapkan hasil pemilu. Dalam penertiban ini, sebanyak dua baliho bertuliskan klaim kemenangan pasangan Prabowo-Sandi yang terpasang di sisi jalan raya Cikuda-Jatinangor-Sumedang diturunkan. Baliho-baliho dibawa dan diamatkan petugas ke kantor bawaslu Semedang.